Assalamualaikum, ternyata kamu adalah kekasih Allah SWT Kamu sadari atau tidak, ternyata kamu adalah kekasih Allah Coba kamu renungi, jika hatimu gampang sekali ternyuh ketika melihat orang dalam kesusahan Lalu refleks tanpa pamri, kamu segera menolong dia Maka itu tanda Allah mencintai-mu Meskipun seringkali orang yang kamu tolong itu membalasmu dengan keburukan Anehnya, dengan perlakuan buruk mereka itu, hatimu semakin lembut dan tanganmu semakin dermawan Kamu sadari atau tidak, itu salah satu ciri bahwa kamu kekasih Allah SWT Itu ciri yang pertama Kedua, ciri bahwa kamu kekasih Allah SWT Yaitu ketika terjadi musibah, hatimu terasa lapang dan bahkan gembira Bagimu, musibah adalah gizi terbaik dalam pertumbuhan ruhanimu Ajaibnya, jika hidupmu tenang-tenang saja tanpa musibah, kamu justru khawatir Sebab kamu menyadari bahwa hakikat kehidupan di dunia ini sebagai sarana kebahagiaan kehidupanmu di akhirat telah Dan kamu juga menyadari bahwa dunia ini bukan untuk bersenang-senang melampiaskan hawa nafsu Tapi justru sebaliknya, untuk melatih nafsu agar taat kepada perintah Allah SWT Bagimu, ujian adalah bentuk kasih sayang Allah SWT Dan musibah adalah sarana tarbiah darinya Karena itulah kamu khawatir, jika dalam hidupmu tidak terjadi musibah Bagimu, musibah adalah trainer terbaik menuju kebahagiaan yang hakiki Ketiga, hatimu bersih dari prasangka buruk Itu jerikamu sebagai kekasih Allah SWT Sedahsyat apapun orang menyakitimu, menghinamu, merendahkanmu Tidak ada rasa dendam dalam dirimu Bagimu, hinaan mereka berfungsi sebagaimana pupuk dan air pada tanaman Hinaan itu justru mendewasakan pertumbuhan ruhannya Bahkan, kamu selalu berusaha membalas keburukan mereka dengan kebaikan Minimal dengan doamu yang kamu panjatkan di sepertiga malam Keempat, ciri bahwa kamu adalah kekasih Allah Hatimu Allah titipkan rasa kaya dan dermawan Kamu punya keyakinan bahwa rezekimu yang sesungguhnya adalah yang sudah kamu kirimkan ke akhirat Melalui amal-amal kebaikan Saking dermawannya, orang-orang menyangka bahwa kamu adalah orang yang kaya raya Padahal, hidupmu hanya biasa-biasa saja Bahkan untuk ukuran umum, kamu tergolong miskin Hatimu yang dipenuhi rasa kaya raya Sehingga membentuk sifat dermawan Sesungguhnya, sifat dermawanmu itu telah mengguncang penduduk langit dan menggetarkan hati penduduk bumi Kelima, ciri bahwa kamu kekasih Allah subhanahu wa ta'ala adalah hatimu lembut sehingga mudah menangis menepeskan air mata Itu pertanda bahwa para malaikat berebut jabatan tangan dengan dirimu Mudahnya tangisanmu adalah ketika kamu melihat orang-orang yang hidupnya menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebab kamu meyakini siapapun dia, kaya atau miskin Jika hidupnya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia akan sengsara Sengsara di dunia, lebih-lebih di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala Sengsara yang selama-lamanya Karena itulah air matamu seperti merobek-robek langit Berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan mereka di kehidupan di dunia dan di kehidupan akhirat Sekali lagi renungi, tidak sembarangan manusia Allah berikan semua itu Kamu sadari atau tidak, kamu suka atau tidak Allah sudah menentukan pilihannya Allah tak mungkin salah pilih Yang ternyata pilihannya adalah diri Semoga bermanfaat untuk bekal kita semua di dunia yang sementara Dan di akhirat yang selama-lamanya Wallahu'alamisawab Assalamualaikum